PEMBICARA 1 Dihadiri oleh PDM Kota Semarang, Lazismu Kota Semarang, PCM Gayam Sari, pejabat pemerintah setempat, serta beberapa pengurus kantor layanan Lazismu Sekota Semarang Kami merasa tergetuk untuk bisa membantu siapapun Alhamdulillah Kami sebagai pelaksana di kantor layanan Lazismu Gayam Sari memilih Ibu Pamilarsi untuk menerima manfaat dari program bedah rumah dari KL Lazismu Kejamatan Gayam Sari ini Karena rumah beliau, di samping beliau itu adalah ibu rumah tangga yang sudah ditinggal oleh suaminya beberapa tahun Kemudian di samping itu di rumahnya yang sangat rendah dengan lingkungan yang banjir Beberapa jam hujan saja sudah digenangi banjir sampai ke kamar tidurnya Selim merupakan seorang nenek berusia 58 tahun yang sehari-harinya mencari napkah dengan berjualan kelontong di rumah Ia tinggal di rumah berukuran 68 meter persegi bersama 3 orang anak, 3 menantu dan 3 cucu Lazismu Kota Semarang melalui KL Lazismu Gayam Sari dan KL Lazismu Rumah Sakit Rumanya mengambil tindakan untuk mengandakan program bedah rumah Proses pengerjaan rumah telah dilakukan sejak Kamis 14 Januari 2021 lalu Yang diperkirakan akan selesai sekitar satu bulan pagi Saya Lurah Tambak Rejo mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus daerah Mamadiyah Kota Semarang Juga pengurus cabang Mamadiyah Kecamatan Gayam Sari Lewat Lasis yang membangun rumah Ibu Sri Pak Mulatsih parga saya dari rumah yang tidak layak uni menjadi rumah yang layak uni Himbuan saya kepada kantor semua, kantor layanan, kantor layanan di lingkungan cabang Muhammadiyah yang ada di Kota Semarang Saya mohon betul untuk bekerja keras dalam hal penggalian dana infak sodako ini untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk mengabdi di jalan Allah Beramal sodako di jalan Allah Itu memang Muhammadiyah memberikan manfaat kehadiran Muhammadiyah Kehadiran Lasis harus memberi manfaat pada umat Ini yang selalu menjadi apa semacam Tak hanya prioritas pada program bedah rumah saja Lasismu Kota Semarang bersama dengan kantor layanan Lasismu Sekota Semarang Juga prioritas dengan beberapa program lainnya Seperti pemberian bantuan model kerja bagi pedagang kecil Bantuan beasiswa Serta bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik Isna Talwiati beritakan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!